Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ismail Bahanan Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial Menambah font di ofis Khususnya pada PowerPoint Saya disini menggunakan PowerPoint 2016 Font yang akan saya tambah Adalah font unik Font unik Yang berbentuk tulisan tangan Yang dalam hal ini disebut dengan handwriting Font unik ini Handwriting ini Pada ofis PowerPoint Yang saya pakai Belum ada Hanya tanpa Beberapa font yang umum Mungkin Para pengguna Ingin mencari Secara khusus Yang terkait dengan tulisan font handwriting ini Salah satu contoh tulisan Assalamualaikum ini Merupakan Contoh font Unik yang disebut dengan handwriting Handwriting Baik nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menambahkannya Contoh tulisan yang lain Disini Kita lihat Tersedia di google Tulisan yang fontnya adalah handwriting Yang pertama Assalamualaikum Ini adalah jenis fontnya adalah Alura Dengan ukuran font 88 Saya buat 88 Yang kedua Assalamualaikum Yang kedua ini adalah Font handwriting Dengan jenis font Tid Vibes Ukuran fontnya 96 Yang ketiga Assalamualaikum Adalah Sakraminto Dengan ukuran font 88 Baik Saya akan tunjukkan Langsung saja Saya akan buka Google Chrome Baik Sebelum saya Lanjutkan dengan Google Chrome Silahkan Subscribe Like Dan share Serta komentar Yang baik Pada Bagian setelah diskusi Video ini Baik Saya akan mulai Dengan saya tunjukkan Langsung saja Saya buka Google Chrome Ketikan disini Yaitu Google Google Phone Biar depan Saya gunakan Control Enter Dalam penelusuran Disini Telah Tampak Google Phone Yaitu Sansherif Handwriting Handwriting Sikrilik Roboto Serif Dan Phone Saya akan Langsung Tunjukkan Pada Handwriting Langsung saja Handwriting Klik Saya akan Mengambil Phone Yang tadi Saya sebutkan Adalah Alura Saya coba Untuk tulisan Yang pertama Yang pertama Yang pertama Kalau kita Lihat Disini Pada Phone Disini Kita Lihat Alura Tidak ada Alura Yang ada Adalah Phone Yang sudah Terpasang Baik Saya tunjukkan Disini Mungkin Kita bisa Mengetik Pada Set Disini Alura Alura Langsung Tampak Disini Bisa Juga Kita Menelusuri Ke bagian Bawah Disini Alura Langsung Klik Aja Tulisan Ini Alura Setelah Itu Kita Download Nah Kemudian Kita Ok Saja Proses Download Kita Buka Folder Open Folder Tempat Penyimpanannya Nah Disini Ada Alura Setelah Terpasang Kita Klik Dua Kali Kita Klik Sini Kemudian Alura Pada Bender Yang telah Kita Buka Kita Klik Dua Kali Kemudian Arahkan Ke Install Kita Tunggu Sejenak Nah Setelah Selesai Terinstall Kita Close Kita Close Nah Baik Kita Lihat Disini Alura Masih Belum Tampak Oleh Karena Itu Saya Tutup Dulu Office Yang Saya Buka Ini Kemudian Saya Akan Buka Lagi Powerpoint Tulisan Tulisan Tadi Yaitu Ganti Font Yang Menarik Nah Saya Akan Rubah Yang Pertama Assalamualaikum Kita Lihat Disini Kita Lihat Tulisan Alura Nah Sudah Tampak Disini Kita Perbesar Dengan Ukuran Mungkin 88 Nah Seperti Ini Ukurannya Itulah Cara Menambah Font Pada Office Powerpoint Yang Kedua Akan Saya Tunjukkan Jenis Font Yaitu Grid Vibus Yang Jenis Font Seperti Ini Oleh Karena Itu Saya Simpan Terlebih Dahulu Kemudian Plus Saja Continue Disini Ada Perintah Plus Saja Kita Tunggu Sinak Sedang Konfirmasi Penyimpanan Saving Oke Baik Saya Buka Lagi Google Chrome Kita Balik Lagi Pada Pencarian Awal Pada Google Font Tetap Kita Cari Handwriting Yang Kedua Masih Ingat Tadi Adalah Fiber Fiber Grid Vibus Nah Ini Kita Klik Dua Kali Tetap Kita Download Kita Start Download Sudah Terdownload Kita Buka Langsung Kita Open Kita Klik Grid Vibus Dua Kali Karena Dalam WinRare Kita Klik Sini Grid Vibus Regular Klik Dua Kali Lalukan Install Kita Tunggu Nah Kita Close Tadi Sudah Terinstall Baik Sekarang Coba Buka Kembali Powerpoint Yang Tadi Nah Saya Lihat Ganti Font Yang Menarik Saya Buka Lagi Nah Sekarang Tulisan Yang Kedua Bisa Block Kemudian Saya Cari Itu Grid Vibus Cari Huruf G Tadi Tadi Ada Grid Vibus Nah Ini Inilah Font Yang Kita Cari Kita Perbesar Font Tadi Kira 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 Segini Sehingga Tampak Tulisannya Lebih Bagus Itulah Cara Menambahkan Font Pada Powerpoint Itu Yang Ketiga Silahkan Bisa Dicoba Sendiri Dengan Cara Masih Ingat Buka Pada Google Ketikan Google Font Arahkan Kepada Handwriting Dibilian Tutorial Cara Menambah Font Pada Powerpoint 2016 Yang Saya Gunakan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Serta Klik Lonceng Untuk Mendapatkan Video Selanjutnya Sampai Jumpa Pada Video Tutorial Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh